Hai Sobat Sehat, banyak orang berharap berat badannya akan turun setelah satu bulan puasa selama rawadan. Namun, tak jarang harapan itu tidak terwujud justru berat badan tambah naik setelah berpuasa. Kamu termasuk golongan yang berat badannya naik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu termasuk golongan yang berat badannya justru meroket setelah puasa, besar kemungkinan kamu sering melakukan kebiasaan buruk berikut. Yang pertama, kalap saat berbuka puasa. Banyak orang tak bisa menahan nafsu makan saat menggrip tiba. Dari makanan yang mengandung karbohidrat sampai tinggi kadar gula. Semua masuk dalam tubuh dalam tiba perlebihan. Inilah yang membuat berat badan mudah naik dari sebelumnya. Yang kedua, porsi makan lebih banyak dari biasanya. Tanpa disadari, sebagian orang mengalami peningkatan porsi makan ataupun minum setelah seharian berpuasa. Bagi mereka yang memang memiliki porsi makan yang besar, akan bertambah banyak lagi saat berpuka. Hal ini juga yang membuat orang berpuasa rentan mengalami kenaikan berat badan. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Saat puasa, orang kenderung akan merasa mudah, lemas untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak heran kalau kondisi itu membuat seseorang malas untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau sekedar berjalan-jalan. Salah satu faktanya adalah, ngantuk karena durasi tidur yang terpotong untuk berbagai kegiatan seperti sahur. Jika ini terjadi, kalori berlebih dari makanan yang dikonsumsi saat berbuka dan sahur akan mengumpuk. Sehingga menyebabkan naiknya berat badan. Yang keempat, kurangnya durasi tidur. Berbagai penelitian mengatakan bahwa orang yang kurang tidur cenderung mudah mengalami peningkatan berat badan. Saat durasi tidur berkurang, hormon yang mengatur metabolisme dan nafsu makan yaitu leptin dan leptin jadi kacau. Jika hormon leptin terlalu tinggi, tubuh terus-menerus akan merasa lapar walaupun sudah makan dan ngemil. Efeknya, bukannya kurus malah bobot tubuh makin bertambah. Yang kelima, tidur setelah sahur. Setelah sahur, kebanyakan orang langsung menyambung tidurnya yang terpotong. Padahal kebiasaan ini memberikan efek yang negatif untuk tubuh. Salah satunya meningkatkan berat badan. Jika kamu tidur di bawah 2 jam sesudah makan, saluran pencernaan belum sempat mengolah makanan yang baru saja dikonsumsi dengan baik. Dampaknya, makanan yang dikonsumsi tidak menghasilkan energi, tapi malah menimbulkan kempukan lemak di tubuh. Nah, itulah alasan kenapa berat badan kamu bisa meropet kekuasaan. Semoga video ini membantu dan menambah informasi kami. Dan sampai jumpa.